Itu kan kalau misalnya ke teman cowok, hei nyelang pensilmu ya oke, nyelang, nyelang setifmu, nyelang setifmu Lenggara Wetu, hei pinjem setifmu ya Menurut saya sih itu normal sih Nah orang karena itu ini adalah sebuah kebuktian, banyak orang yang meremehkan budaya kami Misalnya ada drama di TV gitu, misalnya yang pakai gombal itu orang Jawa Itu lah dietre-etre itu Dietre-etre itu yaudah diperemehkan gitu kan Bangsa kami itu diremehkan gitu orang Jawa, orang Jawa yang pembantu gitu kan Tapi ini kan kita mencoba membuat sesuatu yang besar Nah ini misalnya pembuktian gitu Bahwa bahasa Jawa cerita yang saya tulis ini bisa tayang di bioskop seluruh tanah air ini pembuktian Banyak kali ya, kalau misalnya kalian bilang ke saya ya saya itu goblok atau saya itu kokon Gak masalah itu saya sering sekali seperti itu Tapi jika bilangnya tuh di komen-komen itu yang bikin saya ketahati tuh Jawa goblok nih gitu Kan itu seluruh Jawa kalian nolok-nol gitu Itu bukan jangan dibituin gitu Sebenernya sih itu pertanyaan yang mungkin jawabannya pun juga masih belum tahu ya Karena kita harus mencoba Karena belum ada yang belum mencoba Wang Panai sendiri memang dia full berbahasa makasar Tapi Wang Panai penayangannya tidak se ekstrim film kita ini Yang sekarang ini Bahwa Yowiz Ben itu PH nya kan Star Vision Itu PH gede dan sudah dipercaya sama layar-layar bioskop Jadi ketika dia punya film baru kita akan dipercaya dikasih layar bioskop yang banyak Jadi nanti kita akan dikasih layar bioskop banyak Dan itulah kemudian tadi kita coba dulu Ini bisa gaknya ya ini nanti jawabannya kita setelah kita perjuangkan ini Berbicara tentang dialog di film ini memang hampir keseluruhan di bahasa Jawa Namun jika kita ngobrolnya ke guru atau ke cewek itu pakai bahasa Indonesia Karena hal serupa juga sama ketika di Jawa Timur atau Jawa Tengah Kalau emasnya, emas emang dari Jawa juga kan ya Gitu kan kalau misalnya ke teman cowok Hei nyelang pensi mu ya Oke nyelang stif mu Hei nyelang stif mu Hei pinjem stif mu ya Gitu kan Kalau ke cewek selalu juga pakai bahasa Indonesia Nah untuk orang-orang nanti yang mau nonton terus mereka tidak bisa bahasa Jawa Jangan khawatir Karena di film ini sudah ada subtitle dari awal sampai akhir Yang dimana subtitle itu digarapnya itu saya sebagai co-director Terus Wajar Nugrol sebagai director Pak Parwes sebagai producer itu Kamu itu tiga hari mele'an Mele'an ya pokoknya Begadang 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 itu membuat subtitle yang maknanya Bukan artinya Kalau artinya ya arti gitu kan Tapi ini maknanya Jadi orang baca itu oh itu maknanya begitu Disini ada yang unik yaitu ada dua pemain ludruk ya Ini legenda sekali Legenda Jawa Timur Yaitu ada Cak Kartolo sama Cak Sapari Itu berdua tuh waduh lucu banget Nah ini saya ini perjuangan mencari nomor beliau ini saja perjuangan Karena mungkin dia itu sudah usur jadi nggak pakai HP Terus kita harus kontak dulu mana-mana Akhirnya ketemu dan ketika diajak orangnya semangat ikut Yaudah ayo ikut main film Wah aku main film yuk Terus di film ini mereka menjadi penambah nilai komedinya Dinaipin di mereka gitu Nah mereka ini lucunya itu adalah Legenda itu tadi Sampai-sampai ketika syuting itu ya Ini intermedia aja cerita Itu masuk ke kampung warna-warni Jodiban itu Semua orang nyalami Kayak ini wali kota Semua orang tahu Wih Cak Kartolo Ketika tik itu semuanya nggak bisa diem Ketika Cak Kartolo tik itu dilihat orang banyak Sampai-sampai semuanya ketawa Wah teman-teman tolong jangan ketawa Nonton boleh nonton syuting Tapi jangan ketawa ya Oke rolling and action Wah ketawa lagi Aduh Wah gitu Nah dan actingnya Cak Kartolo sama Cak Safari itu nggak bisa dikasih script Dikasih script Dibaca Oke nanti action Itu udah beda lagi Udah Karena memang ludruk Ludruk kan seceplos ya gitu kan Terus ngeplos gitu Dan so far itu Meskipun nggak kepas Nggak pakai script Wah Komedinya lalu coba Jangan lupa nonton film Yowis Ben Tanggal 22 Februari Di bioskop-bioskop terdekat kesayangan anda Apapun itu Jangan lupa nonton 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 sub indo by broth3rmax